Parah. Dan tanah abang yang terendam banjir, sudah surut dan dapat dilintasi kereta. Namun stasiun Duri, Angke, Kampung Bandan, dan Kemayoran belum dapat dilintasi kereta. Karena rel di stasiun itu masih terendam banjir setinggi 30 cm. Kenangan banjir juga membuat sejumlah ruas jalan di ibu kota rusak dan berlubang. Mobil dan motor yang melintas terpaksa memperlambat kecepatan. Kondisi ini sudah diperlukan warga, namun belum ada perbaikan yang berarti. Selain mengakibatkan banjir, hujan darah beberapa hari belakangan ini juga merusak jalanan di berbagai daerah di Jakarta. Jalanan yang berlubang menghampat perjalanan kendaraan bermotor, sehingga rusak lintas menjadi tersendat. Demi keselamatan, sebelum ada perbaikan, pengguna jalan, terutama pengendara kendaraan bermotor, sebaiknya lebih berhati-hati dan waspada dalam perjalanan. Keperiputan, Rans 7.